Menjalani suatu hubungan, jika salah satu pasangan sudah punya rasa cinta, hubungan itu biasanya akan berakhir. Kalau sudah begitu masing-masing, pasangan harus bisa menerima kenyataan. Penemuan sesosok jasad wanita di salah satu gudang kayu di jalan meroya ilir kembangan Jakarta Barat, menghebohkan warga pada bulan Juli 2018 silam. Warga yang menemukannya langsung melaporkannya ke polisi, tidak butuh lama polisi untuk mengidentifikasi identitas jasad wanita. Dia bernama Rina Kasrina, berusia 21 tahun, yang merupakan karyawan swasta. Status WA berujung celaka, ikuti kisahnya dalam Reka Ula. Terima kasih. 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 Ternyata Santi masih berhubungan dengan pria yang namanya Jaka. Pria yang dikenalan dari dunia Maya padahal sebelumnya dia bilang sama Maya sepupunya. Dia sebal pada Jaka. Tapi ternyata hubungan mereka malah makin membaik dan besok mereka janjian ketemu untuk pertama kalinya. Sesuai dengan janjian Santi dan Jaka kemarin sepulang kerja Santi langsung menuju ke cafe bambu. Di sana sampai duluan dan Santi pun menunggu kedatangan Jaka. Jaka yang ditunggu-tunggu yang akhirnya muncul. Saat melihat Jaka Santi sedikit terkejut tapi kemudian tersenyum dan ngobrol bersama Jaka. Silahkan. Silahkan. Lama udah lama nunggu disini? Enggak aku baru kok. Bengong aja lagi mikirin apa? Enggak kok aku lagi mikirin apa-apa. Serius? Iya. Oh iya kamu kan udah nunggu lama ya kan? Pasti lapar kan? Aku pesen makanan dulu ya? Boleh. Oke wait ya. Aku tinggal sebentar ya. Iya. Selanjutnya Jaka dan Santi memesan makanan dan kemudian mereka lanjut untuk ngobrol-ngobrol. Tunggu sebentar ya. Lagi dibikinin. It's okay. Gak apa-apa. By the way gimana kerjaan kamu menyenangkan? Alhamdulillah menyenangkan. Gimana sama kamu? Anak buah kamu yang kamu ceritakan kemarin itu gimana? Jaka dan Santi terlihat makin cair malah bisa dikategorikan hangat. Mereka saling bertukar cerita kadang-kadang mereka bercanda dan tertawa bareng. Tapi setelah aku pecat dia, adasan aku buji-buji aku karena aku bisa koordinasi semua karyawan yang ada di kantor. Oh gitu. Bagus ya. Iya. Semangat. Thank you. Oh iya silahkan Pak. Cepat juga ya datangnya. Iya. Makasih ya. Makasih ya. Enak nih kayaknya. Iya coba yuk kita makan ya. Makan ya. Gimana makanan yang enak? Enak banget. Aku suka. Oke. Gimana makanan yang enak? Gimana makanannya? Enak kan? Enak banget. Kenyang aku. Aku udah kenyang alhamdulillah. Oh iya. Kita udah makan. Sekarang aku nganterin kamu pulang. Kamu gak apa-apa nih nganterin aku. Oh gak masalah. Kalau wajiban aku aku nganterin kamu pulang. Thank you. Yaudah yuk. Oke yuk. Dia pun mengantar Santi pulang dengan sepeda motornya. Makasih ya kamu udah nganterin aku pulang. Terus tadi juga kamu ditakdir aku. Saat itu Santi memuji Jaka dan Jaka pun senang dan pede untuk mengungkapkan perasaannya ke Santi. Saat itu memuji aku berlebihan. Kamu orangnya juga menyenangkan, lucu dan cantik kok. Gini Sen. Mungkin ini kecepatan. Mungkin ini kecepatan. Tapi sepertinya aku harus menyampaikan kepada kamu. Aku tahu aku gak ganteng dan kamu cantik. Tapi sepertinya aku suka sama kamu. Maksudnya? Maksudnya? Maksudnya kita pacaran. Tuh kan kamu lucu banget deh. Kayak gini aja masih di bercandain. Udah aku masuk dulu. Saat mengungkapkan cintanya ke Santi, Jaka malah dianggap bercanda. Jaka jadi malah kebingungan padahal dia serius mengungkapkan isi hatinya ke Santi. Masih dengan perasaan bingung, Jaka pun meninggalkan rumah Santi. Sampai dikontrakan, Jaka mendapatkan pesan masuk di HP-nya. Ternyata pesan itu didapat dari Santi yang isinya kalau Santi menerima cintanya. Jaka pun senang bukan kepalang. Yes! Berhasil gue kali ini. Gue harus manfaati momen ini nih. Pokoknya, kali ini gue gak boleh siasainnya nih. San! Pulang bareng yuk! Hubungan Jaka dan Santi makin hangat. Mereka seperti tidak bisa dipisahkan lagi. Sore itu Jaka menjemput Santi di tempat kerjanya. Saat Jaka menjemput Santi secara tidak sengaja bertemu dengan Eric. Eric merupakan teman kerja Santi yang juga menaruh hati kepada Santi. Ya kak, senang kenalan dengan abang. Eric sebenarnya malas untuk berkenalan sama Jaka karena cemburu ternyata Jaka itu adalah pacarnya Santi. Padahal secara tampang, Eric jauh lebih ganteng daripada Jaka. Tapi karena menghargai Santi akhirnya, Eric mau berkenalan sama Jaka. Setelah Santi dan Jaka pergi, Eric terlihat kesal. Ia merasa kalah dari Jaka yang padahal wajahnya biasa-biasa saja. Ya gila sih Santi, cowok kayak gitu aja dia mau. Gantengan gua. Gua gak bisa nih. Kayak gua harus sebutin si Santi dari dia. Jaka dan Santi makan barang lagi di cafe untuk melepas kangen. Tapi saat itu yang membayarkan makan adalah Santi. Karena Jaka beralasan uangnya dipinjam oleh anak buahnya. Padahal ia berbohong. Iya gak apa-apa. Aku yang bayarin dulu. Lagian juga aku gak enak sama kamu. Kamu kan baik banget sama aku. Selama ini tuh kamu bayarin aku terus. Gantian dong. Jaka saat itu mulai melancarkan aksinya untuk bisa membuat Santi semakin percaya kepadanya. Biar gampang mendapatkan yang ia mau dari Santi. Emang kamu serius menikian aku? Kita kan belum lama pacaran. Eh San. Aku ini bener-bener mau nikahin kamu. Emang kamu gak mau nikah sama aku? Ya itu liat nanti ya. Aku kan mau liat dulu keseriusan kamu tuh ke aku gimana. Baru nanti aku disambil keputusan. Oke deh. Udah makan. Oh iya makan. Oh iya San. Lebih baik kita ngobrol di tempat yang lain aja. Yang lebih nyaman mungkin kita bisa ngobrol lebih intens berdua. Bagaimana? Mau ngomongin apa sih Jak? Gak usahlah. Besokan kita kerja. Oh iya ya. Pulang aja yuk. Yaudah deh. Yuk. Sampai di rumah Santi, Santi pamit masuk ke dalam rumah. Tapi Jaka langsung memanggilnya. Makasih ya Jak. Udah ngajak makan. Aku masuk dulu ya. Harusnya aku yang makasih karena kamu kan udah kakir aku. Eh apaan sih kamu kita sama-sama. Yaudah aku masuk dulu ya. Yaudah mampir gak? Yuk mampir yuk. Udah gak usah malu-malu yuk. Tolong deh. Yuk masuk dulu. Duduk dulu deh. Gak usah kan. Aku mau minta tolong boleh gak San? Tolong apa? Sebenernya sih gak enak nih aku mau ngomong. Tapi aku butuh pinjaman uang dari kamu. Karena aku untuk bayar cicilan motor sama kontrakan rumah. Karena kemarin uang aku kan dipinjem sama karyawan aku 5 juta. Tapi aku lupa. Kalau hari ini aku harus banyak yang dibayar. Hmm. Mau pinjem uang berapa? Gak banyak kok. Aku hanya pinjem 3 juta rupiah aja sama kamu. 3 juta? Iya. Ada aku. Buat kamu kok pastinya gak ada. Kamu kan baik sama aku. Sebentar ya. Nih. Tanpa disadari Santi dan Jaka saat bercengkrama di luar. Yang memperhatikan itu adalah Maya sepukus Santi. Oke. Aku berdaya bau saat itu. Dan aku permisi pulang ya. Iya. Terima kasih ya. Muat hati ya. Thank you ya. Iya. Assalamualaikum. Santi kamu gak kerja hari ini. Enggak. Aku tukeran sip sama temen. Makanya pulang cepat. Oh gitu. Santi aku mau nanya deh sama kamu. Hmm? Hmm? Kamu jadi pacaran sama Jaka. Hmm. Iya aku pacaran sama Jaka. Hmm. Ternyata dia itu baik loh. Lucu lagi. Dan dia juga kerja kantoran. Jabatannya itu udah kual bagian. Kemarin aku nolak dia. Karena aku tuh belum kenal banget sama dia. Emang kenapa Mai? Santi. Kamu yakin? Kalau Jaka itu kerja kantoran. Yakin lah. Percaya aku sama dia. Dia sendiri yang bilang sama aku. Santi. Sebelumnya aku mau ngomong nih. Tapi kamu jangan tersinggung ya. Saat itu Santi pun penasaran dengan apa yang mau dikatakan Maya kepadanya. Jadi. Jaka itu bukan kerja kantoran. Tapi dia kerja bangunan. Setelah Maya memberi tahu apa yang ia ketahui tentang Jaka. Santi pun sempat kesal dan tidak percaya. Tapi Maya pun berusaha meyakini Santi. Santi. Aku gak mungkin bohong sama kamu. Aku sepupu kamu Santi. Kalau kamu gak percaya. Aku bisa betir. Santi dan Maya sampai di dekat tempat Jaka kerja. Maya membuktikan hubungannya ke Santi. Santi yang melihatnya kesal dan langsung menelabrak Jaka. Jadi kamu selamanya dibohongin aku ya. Kamu bilang apa kerja kantoran? Ini apa kerjaan ini? Tukuli bangunan kamu. Santi. Kamu kenapa ada di sini? Aku di sini cuma nongkrong kok. Tanya aja mereka. Ya kan mas? Gak usah ngelak ya kamu. Gak usah bohongin aku lagi. Aku gak sudi ya kamu bohongin ya. Diem dulu. Aku juga ngeliat ya. Tadi kamu narik penumpang. Tega ya kamu nginin aku. Gak sudi banget aku kamu bohongin. Kamu kapas pasan. Tukang bohong. Breset kamu. Saking emosinya Santi sambil mengeluarkan amarahnya. Ia mendorong Jaka sampai jatuh dan kemudian meninggalkannya. Santi dengerin dulu penjelasan aku. Udah kamu gak usah ngeles lagi Jaka. Aku udah tau semuanya. Aku punya buktinya kok. Mulai sekarang aku minta putus dan kamu gak usah hubungin aku lagi. Paham kamu. Kemudian Santi mengajak Maya pergi meninggalkan Jaka. Disana Jaka makin ditertawakan oleh teman-temannya. Jaka sempat melepon Santi. Tapi tidak diangkat. Dan WA tidak dibalas. Karena makin ditertawakan oleh teman-temannya. Jaka pun pergi dari situ. Ya mbak. Ini barangnya udah siap dikirim semua ya? Sudah mbak ini lagi di data barangnya. Hari itu setelah beberapa hari yang lalu Santi memutuskan Jaka. Dia mulai membuka hatinya untuk Eric teman kantornya. Saat Eric menawarkan diri untuk mengantar Santi pulang, Santi langsung mau. Jaka yang cemburu langsung menyampaikan Santi dan Eric. Jaka kemudian menuju ke Santi dengan kasarnya ia menarik tangan Santi untuk ikut dengannya. Eric yang melihatnya langsung menolong Santi. Jaka yang tidak terima kemudian membalas memukul Eric. Keduanya pun berkelahi sampai akhirnya Jaka yang kalah. Sekarang lu pergi dari sini. Pergi. Sekarang lu pergi. Pergi. Eric. Kamu gak apa-apa. Kemudian Eric mengajak Santi pergi meninggalkan Jaka yang sudah menahan kesakitan. Sudah habis kena pukul Eric. Saat itu Jaka melihat status WA Santi dalam statusnya Santi menuliskan kata-kata yang ditujukan kepadanya. Saat membaca status WA Santi amarah Jaka muncul. Dia mau ketemu Santi untuk membuat perhitungan. Jaka coba terus menghubungi Santi untuk minta ketemuan. Tapi setiap ditelepon selalu di reject dan akhirnya Jaka dengan akal bulusnya mengirim pesan ke Santi. Saat itu Santi pun pamit keluar rumah kepada Maya untuk pergi ke ATM. Ia mau transfer uang. Gak usah aku sendiri aja. Aku cuman dengar kok. Udah ya. Saat pamitan ke Maya sebenarnya gelagat muka Santi sudah menunjukkan hal aneh. Tapi Maya tidak mau ikut campur lebih jauh takut Santi marah. Jaka. Santi pun pergi ke tempat janjian bertemu sama Jaka. Sampai disana Jaka sudah menunggu Santi. Iya maaf. Soalnya aku nyari asal dulu sama Maya biar ketemu sama kamu. Oh gitu. Yaudah kita ngobrol-ngobrol aja. Duduk kan kita udah lama gak ngobrol? Sudah dua. Nah gak usah basa basi deh. Yaudah cepetan katanya kamu mau balikin uang aku. Mana? Gini aja. Yaudah kamu ikut aku ke rumah temen aku karena uangnya ada di rumahnya. Yaudah. Santi percaya saja saat Anto bilang uangnya ada di tempat temannya. Dan dia mau ikut Jaka kesana. Santi tidak tahu kalau Jaka sedang merencanakan sesuatu. Jaka dan Santi sudah sampai di lokasi yang Jaka maksud. Jaka kemudian mengajak masuk ke dalam. Yuk kita masuk ke dalam ambil uang kamu. Setelah itu kamu boleh pergi. Yaudah yuk. Saat di dalam bangunan kosong itu, Jaka tidak memberikan uang yang dimaksud. Dan ia malah mengajak Santi bicara. Apaan sih Jack? Sakit tau. Yang kemarin kamu itu basi bertandakan sama aku. Itu status WA kemarin yang kamu baca. Itu tujuakan untuk aku. Iya. San Suha itu membuat kamu. Kamu itu gak kutusin. Masih aja ngejar-ngejar. Kamu nyadar gak? Kamu itu jelek. Kenapa aku baru sadar? arrivé. Hai fikir, ї委 b Srta. Mediatan Advisor . объяс menjadi. Setelah lanjutin! Setelah lanjutin! Terima kasih. Terima kasih.